musik 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 enak banget enak banget terima kasih musik halo teman teman apa kabar ketemu lagi dengan aku lina lina di denmark nah hari ini teman teman kita itu hari ini sangat cerah ya ini hari yang cerah jadi sebenarnya dari kemarin aku mau bikin apel apel creepy apel teman teman karena kemarin ada yang komen bilang coba dibikin creepy apel ini pertama kali aku tahu ada creepy creepy apel teman teman maklum lah ya aku itu orangnya sedikit gaptek sedikit tidak tahu banyak informasi jadi aku setelah di komen begitu jadi aku coba cari-cari itu gimana cara bikin creepy apel teman teman aku belum pernah makan memang jadi aku nggak tahu rasa aslinya gimana jadi aku mau coba bikin mudah-mudahan enak ya jadi hari ini karena ketepatan kita banyak banyak apel banyak apel ya jadi kita mau bikin creepy apel teman teman tuh banyak sekali apel apel ku di luar ini seperti oh ada yang busuk di atas jadi kita bikin creepy apel ya jadi kita bikin itu creepy apel yang liar teman teman karena creepy apel eh yang dia ini dia lebih keras ya lebih enak dan keras beda sama apel ku silau lah jadi ini apelnya apelnya yang mau aku bikin jadi aku pilih-pilih jadi aku bikinnya sedikit dulu ya teman teman siapa tahu tidak berhasil jadi aku bikinnya sedikit jadi mudah-mudahan berhasil jadi kalau berhasil nanti aku bikin lagi ini banyak sekali nanti kalau udah habis baru kita cari lagi teman-teman masih banyak apel ku belum 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 dimakan oh besar-besar semua besar-besar aku coba yang ijo dulu ya teman-teman apel hijau apel hijau apel hijau ini bikinnya lebih enak pernaan ini sepertinya manis juga sih kalau apel hijau ya apel hijau mungkin kalau dicampur jadi rasanya nggak enak maksudnya nggak tahu yang mana yang enak jadi aku bikin yang ijo dulu ijo dulu baru nanti kita bisa bedakan ya yang mana yang enak kita bikin sedikit dulu teman-teman kalau enak baru kita kita bisnis lah ya kita bikin bisnis hahaha enggak lah ya bercanda lah ya teman-teman kalau enak jadi kita bisa bisa dibagi sama kawan-kawan ini tapi aku bikin keripiknya itu tidak digoreng ya aku bikinnya itu coba yang dipanggang teman-teman jangan digoreng ya sayang minyaknya sayang minyaknya si banyak apel hijau tapi apel hijau ini kita bisikan teman-teman jadi nanti kita panen lagi nah ini teman-teman yang mau kita bikin keripik ya oh ini seperti dari kulkas teman-teman agak hangat deh disini eh agak apa sih namanya dingin ya disana kita kupas dulu nah sekarang kita kupas apelnya dulu ya teman-teman aku lihat disitu katanya oh di kupas jadi aku mau kupas apel-apel kita ini kalau apel liar dia apa ya teman-teman hmm sedikit kering jadi kemarin aku bikin apel cake dari apel liar ini dia enggak enak teman-teman karena dia apa ya sangat crunchy gitu ya kurang airnya itu kurang banyak jadi kalau dibikin tapi yang hijau ya kalau dibikin jus mungkin lebih enak eh kalau dibikin apa sih namanya up cake nya lebih enak teman-teman kita mau bikin keripik kita mau bikin keripik ini pertama sekali aku bikin keripik mudah-mudahan jadi ya kita kupas-kupas dulu ini seperti apel malang itu ya teman-teman apel hijau ya jadi aku lihat pas kupas baru nanti teman-teman udah hampir selesai ini terakhirnya jadi kita bikinnya itu lumayan banyak juga sih teman-teman sekitar tiga kilo yalah ya tiga kiloan begitu teman-teman jadi kita mau habis dikupas kita mau potong-potong karena aku tidak ada mesin teman-teman jadi aku potongnya itu manual ya jadi aku potong pakai sito selesai sudah mengupas hmm kita potong-potong dulu cuman-teman jadi aku rencana bikin cuman yang original ya teman-teman apa namanya cuman yang rasa garam aja jadi aku gak mau yang lain-lain coba rasa garam dulu semudahan berhasil ya nah ini kita udah selesai dikupas teman-teman jadi waktunya kita potong sekarang ya coba ternyata dipotongnya gampang ya teman-teman mantap aku pikir potongnya susah sampai mengeluarkan tenaga ternyata gampang apa namanya kayak nah teman-teman ini kita sudah selesai iris-iris tuh tadi aku udah rendam pakai garam ya jadi aku begini aja teman-teman jadi gak pakai apa-apa ya dapatnya segini kelihatan gak sih tuh sekarang kita mau masukin ke open teman-teman nah sekarang teman-teman kita coba susun ya satu-satu ke dalam ini jadi aku tidak pakai apa-apa biar-biar kelihatan original ini biar lebih sehat sehat dan sehat Sampai jumpa. 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 Terima kasih.